Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie Hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Hachiko Film ini terinspirasi dari sebuah kisah yang ada di Jepang Dimana menceritakan tentang perjalanan hidup seekor anjing bernama Hachiko Yang selalu setia menanti kedatangan seseorang di balik pintu stasiun kereta api Tanpa perlu berlama-lama lagi Langsung kita lanjut pada ceritanya Cerita dimulai pada seorang anak yang tengah mempersentasikan pekerjaan rumahnya Tentang siapa sosok pahlawan baginya Ia menuliskan nama Hachiko Yang merupakan anjing kakeknya dulu Lalu Shin berganti memperlihatkan seekor anjing kecil Yang terkurung di kandang melintasi berbagai perjalanan Hingga kandangnya terjatuh di suatu stasiun kereta api Yang mempertemukannya dengan seorang pria yang dipanggil Profesor Hey buddy, lost? Pria tersebut berusaha mencari pemilik anjing Dan hendak menitipkan anjing itu pada petugas stasiun Namun, petugas stasiun malah menolaknya Dengan rasa ibah, pria itu pun membawanya pulang ke rumah Ia berusaha menyembunyikan anjing tersebut pada istrinya Sayangnya, anjing merupakan hewan yang tidak memiliki pikiran Anjing tersebut secara terang-terangan Masuk ke kamar pria dan menjilat kaki istrinya Si pria yang diketahui namanya Parker Membuat istrinya marah Akhirnya, si anjing ditaruh di gudang yang terpisah dari rumah Parker berjanji pada istrinya akan mencari pemilik Atau seseorang yang bersedia menampung si anjing Kesokan harinya, anak Parker menyarankan Parker untuk memeliharanya Namun, istrinya masih tidak menyetujuinya Di hari itu juga, Parker berkeliling bertemu berbagai kenalannya Sembari menempel poster mencarikan seseorang yang cocok untuk merawat si anjing Sampai tiba waktunya, ia membawa si anjing ke tempat kerjanya Dimana ia bekerja sebagai pengajar musik Ada seorang temannya yang merupakan keturunan Jepang Mencari petunjuk tentang identitas dari si anjing Yang mengenakan kalung berlambang angka 8 yang ditulis dalam bahasa Jepang Yang disebut Hachi Lantas, hal tersebut dijadikan sebagai nama si anjing Ketika di rumah, istri Parker benar-benar marah pada Hachi Karena Hachi merusak properti miniatur yang susah payah ia buat Lantas, Parker disuruh untuk membawa keluar Hachi Dan tidak membiarkannya masuk ke rumah Malam pun tiba Disertai badai yang menemani Parker yang tidak tega membiarkan Hachi tinggal sendiri di gudang Kembali membawanya masuk ke rumah Hachi terus menggonggong ketika Parker hendak meninggalkannya Lalu, Parker menyalakan TV untuk sedikit menenangkan Hachi Namun ternyata, saat itu pertandingan baseball sedang tayang Membuat Parker tertarik untuk menonton hingga membuatnya terlelap Ketika hari libur, Parker beserta anaknya bermain bersama Hachi Sedangkan istri Parker menerima telpon dari seseorang yang ingin merawat Hachi Namun sang istri yang melihat kedekatan Parker dan Hachi Membuat hatinya lulu dan mengatakan bahwa si anjing sudah ada yang merawat Lalu beberapa tahun kemudian Hachi telah menjadi anjing besar Parker yang ada pada hari itu Harus masuk kerja meninggalkan Hachi sendirian di halaman rumah Hachi yang kesepian malah menggali lubang di bawah pagar sebagai tempat lewatnya Dan mengejar Parker ke stasiun kereta api Parker yang sempat melihat Hachi Terpaksa harus ketinggalan kereta untuk mengantar pulang Hachi Dan kembali berangkat pada kereta selanjutnya Pada sore hari, sekitar pukul 5 Hachi melompat pagar dan pergi menuju stasiun Ia duduk di taman kecil depan stasiun Hachi yang sadar bahwa Parker baru saja pulang Melewati pintu stasiun langsung menghampirinya Hari-hari pun terlewati Hachi bersama keluarga Parker kini makin dekat Hachi menjadi semakin sering mengantar Parker menuju stasiun Dan menjadikannya sebagai rutinitas Ketika jam 5 sore Ia akan kembali ke stasiun untuk menjemput Parker Anak Parker juga telah menikah Dengan seorang pria yang mencintainya Dan ketika musim dingin Parker diberitahukan akan menjadi seorang kakek Membuat keluarga mereka menjadi kian bahagia Lalu pada suatu hari Hachi yang biasanya selalu senang Mengantar Parker ke stasiun Tiba-tiba terus menggong-gong seolah tidak ingin pergi Akhirnya Parker pergi sendiri ke stasiun Namun Hachi tiba-tiba menyusul Parker Dengan membawa bola yang biasanya enggan ia bawa Ataupun ambil Dan di hari itu juga Untuk pertama kalinya Parker dan Hachi dapat bermain lempar bola Ketika Parker Hendak berangkat masuk ke stasiun Lagi-lagi Hachi terus menggong-gong Seolah ingin memberitahukan sesuatu Kemudian Saat Parker sedang mengajar Ia terjatuh Hachi yang tidak tahu keadaan Parker Membuatnya menunggu pada hari itu Walaupun Seluruh penumpang kereta sudah keluar semua Ia terus menunggu Hingga matahari sudah tidak menampakkan wajahnya Menantu Parker Datang untuk menjemput Hachi Dan di rumah keluarga Parker Diselemuti oleh duka atas kepergian Parker Hachi yang tidak tahu apa-apa Hanya dapat terus menunggu Di depan stasiun pada pukul 5 sore Istri Parker yang telah tinggal sendiri Kini memutuskan untuk pindah Hachi juga dibawa oleh anaknya Untuk dirawat Di sini Juga diperlihatkan Cucu dari Parker yang masih bayi Hachi yang berada jauh dari rumah Parker Mengambil kesempatan untuk kabur dari rumah Ternyata Ia kembali ke rumah Parker Namun Karena penghuni baru Telah menempati rumah tersebut Membuat Hachi pergi dan menunggu kembali Di depan stasiun pada sore hari Hingga kembali dijemput Oleh anak Parker Anak Parker yang tahu Hachi begitu sedih Mengingat mendiang ayahnya Membiarkan Hachi untuk pergi Hachi yang bebas pun Kembali lagi ke depan stasiun sekitar pukul 5 sore Lalu pergi ketika malam menjelang Lantas Keseharian Hachi yang terus menunggu Parker Membuat salah satu wartawan tertarik Untuk memuat ceritanya pada sebuah koran Hari-hari pun terus berlanjut Menjadi bulan Dan bulan juga akan terlewati menjadi tahun Musim-musim yang silih berganti Membuat usia Hachi kian bertambah Hingga suatu ketika Istri Parker kembali ke kota itu Untuk siara Ke pemakaman suaminya Ia bertemu teman Parker Dan mendapati Hachi yang masih setia menunggu Selama kurang lebih 10 tahun lamanya Hachi Saya akan berpindah Anda masih menunggu Sin lalu berpindah ke rumah anak Parker Istri Parker sedang melihat album foto Bersama cucunya sembari menceritakan Kisah Hachi dan kakeknya Dan akhir dari kisah Hachi Si anjing setia Ditutup saat Hachi yang sedang menunggu pada malam hari Dengan mata yang terpejam Untuk selamanya Mempertemukan ia kembali Dengan Parker yang keluar dari pintu stasiun Cerita pun Diakhiri dengan cucu Parker Yang bercerita di depan teman kelasnya Menurutnya Hachi adalah pahlawan untuknya Karena mendengar cerita Hachi Seolah ia dapat mengenal sosok kakeknya Yang telah tiada Mengajarkan ia tentang kesetiaan Dan juga cinta Dari kisah yang telah ia dengar Oke teman-teman Selesai sudah ceritanya Saya mengucapkan terima kasih Buat kalian yang menonton sampai habis Juga memohon maaf Bila ada kekurangan dalam penyebutan kata Saya Setia Pami Juga memohon maaf